Ayo tebak, ini namanya apa? Iya Fems, Sogili alias Sidat berukuran besar. Cara hidupnya cukup unik loh Fems. Sogili tumbuh besar di air tawar, sungai, atau danau. Lalu menuju laut untuk bertelur dan menetas. Kemudian Sogili bermigrasi ke tempat yang kadar garamnya lebih rendah di sekitar muara sungai. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, ikan Sogili mulai dibudedayakan Fems. Bibitnya diambil dari laut, lalu dibesarkan di sekitar muara sungai Poso. Tepatnya di daerah Bonesumpe, hasilnya diekspor ke luar negeri. Karena jumlahnya cukup banyak di alam, warga Poso biasa mencari Sogili di sungai atau di danau. Kemudian diolah menjadi Sogili Woku atau Arogo Onco, menu khas dari Tantena Kabupaten Poso. Selain Sogili, bahan yang wajib ada daun Arogo, Onco, dan kecomrang. Arogo dan Onco banyak tumbuh di sekitar danau Poso. Dipercaya bisa menghangatkan tubuh. Cocok disantap dengan alam Tantena yang bersu dingin. Kalau Sogili sudah bersih, potong menjadi beberapa bagian. Agak susah nih, soalnya tekstur daging Sogili agak kenyal dan licin. Jadi, mesti hati-hati menggunakan pisaunya. Untuk menghilangkan bau amis dan lendir Sogili, bisa gunakan air perasan jeruk lemon dan garam. Campurkan pada potongan dagingnya. Selanjutnya, didihkan air. Masukkan bawang merah, cabai rawit, jahe, dan kecomrang. Baru deh, potongan daging Sogili-nya. Terakhir, masukkan daun Arogo dan Onco Fems. Biarkan beberapa saat sampai matang ya. Kalau daunnya sudah layu, angkat dan sajikan. Rasanya dominan asam pedas menyegarkan. Potongan daging Sogili-nya empuk dan gurih. Sedap! Oh iya, Fems. Sogili memiliki kandungan gizi yang tinggi. High protein, asam lemak, dan omega-3. Bagus untuk perkembangan otak pada anak-anak.